Keinformasi krimine lainnya, sodara komplotan perampok bersenjata api menembak petugas pengisi uang ATM sebuah bank swasta di Pekanbaru, Riau. Pelaku menggasak uang 100 juta rupiah setelah melukai korban. Aksi perampokan mesin ATM di Tanjung Datuk, Pekanbaru, Riau terekam CCTV. Empat pelaku memaksa masuk saat petugas mengisi uang. Petugas sempat melarang pelaku untuk masuk, namun pelaku melawan hingga menembak korban di bagian perut. Korban segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Petugas Direkturat Reserse Kriminal Umum Paul Daryau bersama Polresta Pekanbaru melakukan olah TKP guna penyelidikan. Dari TKP, polisi menemukan satu selongsong peluru yang nantinya akan diperiksa di lap 4. Menurut polisi, pelaku yang diperkirakan berjumlah 4 orang datang menggunakan 2 mobil. Sementara ini korban ada satu orang yang di rumah sakit ekohospital sedang dilakukan tindakan medis. Informasinya memang demikian. Dan di TKP juga kita temukan selongsong 9 mili. Nanti kita akan analisa, kemudian kita lakukan pemeriksaan di lapor, kemudian kita lakukan penyelidikan untuk melakukan pengungkapan terhadap pelakunya. Terima kasih telah menonton!